Bersyukur sih Miki udah gak tau lagi mau ngomong apa Karena ini kan udah bukan yang pertama Udah keseringan dan mereka juga udah keseringan mengalami kebacalahan Tapi kan tidak pernah menyerah Intro Miki mau mengucapkan terima kasih Untuk keadilan di Republik Indonesia Karena Miki bisa merasakan sekarang Karena ini sudah seluruh lagi di Indonesia Lagi-lagi Miki menang Dan pra-peradilan yang diajukan oleh Amati Bonitiro Dia bersyukur gitu Walaupun deg-degan kemarin-kemarin kayak Aduh ini gimana ya Diterima gak ya? Tentu kalak gak ya? Tapi Miki mah berdoa aja nanti tulus aja Ternyata hari ini jam 11 Alhamdulillah Bang Fahmi, lawyer Miki Ngabarnya Miki, rauk telepon Kalau pra-peradilan Miki menang Dan dia gitu Bersyukur sih Miki udah gak tau lagi mau ngomong apa Bahwa kata ini kan udah bukan yang pertama Udah keseringan Dan mereka juga udah keseringan mengalami kekalahan Tapi tidak pernah menyerah Dengan sama begitu pun Niki Kalau yang sekarang Karena Niki udah mulai tersebut emosi ya Karena kadinya tenang selama satu tahun ini Tiba-tiba dia menyeluruh lagi Sekarang apapun yang mereka lakukan Akan Niki hadapi Oke sedikit mengulas dong Sampai akhirnya Niki Perang-perangnya Kepada pengadilan di Jakarta Selatan itu seperti apa sih? Mungkin dia kesal banget kali ya Karena kan kalau teman-teman media tau Selama satu tahun ini Niki tidak pernah lho Yang namanya ngomong di story Atau apapun itu tentang Niki Atau keluarganya Tiba-tiba Berapa minggu yang lalu Ada press call Yang katanya ada Wahyu Yang kan mantan supir Niki Yang saya sudah jelaskan Bahwa mantan supir saya Membawa lari kabur Motor dan sejumlah uang Laporannya juga belum dicabut Sampai detik ini Tapi kan netizen tidak percaya Lagi-lagi kan dibully Lagi-lagi dibilang Begini begitu Tapi ternyata Wahyu Saat di perang-perangilan Memberikan kesaksian yang di luar dugaan Kata dia mengiakkan bahwa Mobil itu adalah hadiah pernikahan Dari Dipo Sesayang Alhamdulillah Makanya Niki juga mengucapkan Terima kasih Wahyu Atas kejujurannya Dan akhirnya Niki bisa menang hari ini Terima kasih Walaupun dia pernah melakukan sesuatu hal Yang menurut Niki tidak baik Tapi sudah Niki maafkan semuanya Bapak Niki mungkin prosesnya gimana sih Bang? Kalau sebetulnya ya saya katakan tadi Jadi permohonan pra-peradilan mempersoalkan Harta bersama Itu nyasar Harusnya ke pengadilan agama Tapi kalau dia mempersoalkan adanya tindak pidana Harusnya membaca pasal 367 Bahwa tidak ada pencurian dan penggelapan di dalam rumah tangga Jadi kalau ada orang melaporkan suami istri tentang penggelapan atau pencurian dalam rumah tangga itu tidak bisa dipidanakan Karena ada pasal yang mengatur Nah itulah yang dijadikan dasar Bahwa pengadilan pra-peradilan tidak bisa memutuskan Persoalan yang menjadi sengketa Harta bersama Itu tidak bisa Makanya ditolak Permohonannya ditolak Jadi ini setelah ditolak Tidak tahu mau apa lagi Karena ada lagi permasalahan baru Dia mengajukan peninjuan kembali Ada suratnya Dia tidak mengakui anaknya Tapi dia bilang ke media bahwa aksesnya tidak diberikan oleh di kitab Yang bener yang mana ini loh ada suratnya di tangan saya Saya terima kasih pertanyaannya Ini khusus untuk saudara Jokong Saya terlalu memberikan laporan tentang Arkana sedari dia di dalam rumahnya Satu itu ya Kedua, saya juga sangat memohon dia untuk datang pada saat Arkana ada di unit gawat daruran Tapi begitu kemarin mendengar perkataan dia bahwa dia tidak pernah diberikan akses oleh Niki Saya tidak tahu mau jawab apa Kok ada orang seperti itu Udah lah, please stop untuk membuat cerita-cerita tentang anak menjadi seperti objek Kan akhirnya yang membuat Arkana menjadi objek itu bukan ibunya loh Ayahnya, menurut saya ya Kenapa harus ada perkataan-perkataan yang lagi-lagi menyakiti Itu sangat menyakiti saya dan Niki ibunya yang tahu ceritanya seperti apa